Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Oma Syu. Kali ini saya akan membuat sebuah logo Uzumaki dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan kita buat adalah sebuah lingkaran sempurna. Kita gunakan ellipse tool. Seperti ini. Kita beri warna orange. Kemudian juga kita beri outline. Biar terlihat pada bagian tepinya. Selanjutnya kita gunakan spiral. Seperti ini. Kalau poinnya terserasa terlalu banyak, kita bisa mengubahnya. Kita masukkan dua. Enter. Kemudian bisa langsung kita buat seperti ini. Kita pindahkan. Kita posisikan. Sampai bagiannya menyentuh. Nah, seperti ini. Kita beri outline. Supaya terlihat. Nah, ini adalah bagian dasar dari logo Uzumaki yang akan kita buat. Kalau sudah seperti ini, kita kecilkan bagian tertentunya. Kita gunakan tombol keyboard untuk mengarahkannya. Kita blok seluruhnya. Kita grup. Dan tinggal kita posisikan. Seperti ini. Nah, ini adalah sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat simbol Uzumaki. Kita akan membuat text-nya terlebih dahulu. Kita beri warna oranye juga. Nah, ini adalah simbol dari sebuah klan Uzumaki. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam semuanya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.